yo, what's up guys assalamualaikum, salam sejahtera salam jumpa semuanya ya alright, sekarang ini aku lagi berada di perbatasan guys disini ada kapal ya kapal tower crane so, kapal ini sangat berjasa sekali sebab membuat building di tengah laut so, ini dulunya laut terus sekarang ini ditambak menjadi bangunan ditambak dengan pasir ya, dan sekarang ini aku lagi berada di perbatasannya itu adalah Malaysia dan disana adalah Singapura wow oke, kita bisa zoom dikit ya alright, yang bangunan putih tepi laut itu adalah setulang ya itu berhentinya kapal ferry daripada Indonesia berhenti disitu dan bangunan tinggi-tinggi itu adalah Johor baru nah sayang zoomnya ini gak bisa terlalu jauh ya nah, begitulah jadi kita bisa jalan kesana ya oke guys sekarang ini kita udah berada di dekat dikit lah at least dekat dikit ya kita zoom dikit nah, itu adalah Singapura guys Singapura begitu pesat ya membangun dia banyak ke pembangunan industri disitu lihat wow itulah Singapura aku pengen banget loh Singapura ini guys sebab banyak orang kaya-kaya ini suka duduk disitu ya suka tinggal disitu gak tau kenapa so, kalau kalian tau itu boleh komen di bawah ya sebab ramai banget orang kaya-kaya milioner itu sukanya tinggal di Singapura gitu loh nah, dan disana itu juga ada helikopter kelihatan gak helikopter nah, itu kecil atas itu ada heli yang di perbatasan ini mungkin industri ya banyak disini Singapura ini negara kecil tapi dia kaya raya wow gila pengen banget aku serius pengen banget kesana pengen tau rasanya di Singapura itu seperti apa jadi temen-temen doain ya semoga aku dapat rezeki dan aku bisa kesana alright guys kita bisa lihat di sebelah kiri kita wah disitu itu ada kapal pesiar so, kita zoom ya guys, lihat gak nah, disitu adalah kapal pesiar landing disitu ya di Singapura ada dua kapal satu di depan satu belakang itu pasti dari dunia mana saya gak tau ya sebab itu rame orang kalangan milioner di dunia ini suka banget tinggal di Singapura wow gimana ya rasanya naik ferry itu eh, naik kapal pesiar itu ya wow keren keren pengen banget naik tapi gak mampu kan so, beginilah suasananya disini guys kita bisa lihat disana ya disitu ada kapal piling dan disana itu adalah seni bong seafood itu yang kegemaran orang kaya-kaya juga lah daripada Singapura selalu makan disitu ya sebab kalau ikutkan makan di seni bong ini lebih murah daripada makan di Singapura tapi aku rasa aku makan di seni bong itu pun harganya pun boleh tahan juga ya tapi bagi mereka orang-orang kaya di Singapura ini pasti lebih murah daripada makan di tempat dia sebab disana kan menggunakan dolar jadi rame banget kalau Sabtu Ahad itu dia orang suka pergi masuk Malaysia makan-makan dan akhirnya balik lagi gitu guys keren 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 so ini adalah laluan utama ya daripada Indonesia yang menaiki ferry itu akan melalui sini guys kapal pesiar pun bisa landing di situ ya buh kapal itu guys kalau kita bisa lihat kalau aku bisa zoom lagi kapal itu gede banget serius gede banget kita zoom lagi zoomnya tak boleh lah guys kapal itu gede gila serius berapa tingkat saya tak tahu gila orang-orang kaya semua semoga kita semua nanti bisa menaiki kapal itu kita hanya bisa berdoa pemandangan disini sangat indah sekali menurut aku apalagi kalau sore pasti akan ada sunset jadi kita bisa lihat disini perbatasan itu gak jauh mana antara Malaysia dan Singapura perbatasan sungai ini aja belahan laut jadi kita ini satu nusantara sebenarnya gak jauh beda kita dari Indonesia pun gak jauh dari Singapura gak jauh dari Brunei pun gak jauh jadi menurut aku nenek moyang kita ini sama betul ya sebab itu kebudayaan makanan pun kita hampir sama di Malaysia contoh di Johor ini ramai banget orang Jawa yang bisa ngomong Jowo pun banyak dan adat istiadat itu masih diberlakukan disini di Johor sini makan pun nasi ambeng pun ada lagi pecel lele pecel penyet itu semua ada disini bukan hanya di Johor itu di Malaysia seluruh Malaysia itu ada jadi mungkin budaya ini dibawa oleh nenek moyang kita jadi buat apa kita bergaduh kita saling bergaduh di media sosial selalunya bergaduh masalah kelim masalah perbatasan masalah caplok mencaplok netizen Indonesia pun sama netizen Malaysia pun sama dia suka banget bergaduh disitu padahal ini bisa dibawa berbincang sebab ini apa ya kalau diikutkan ini kita ini hampir sama kepala kita wajah kita hampir sama muka hampir sama kulit pun hampir sama selera makan kita pun hampir sama jadi gimana ya kalau ada masalah dikit lebih baik dibawa berbincang jangan asik bergaduh di media sosial kalau orang luar tengok apa gak malu ya mudah mudah nusantara kita ini selalu damai sejahtera semakin sukses berjaya dan semakin maju ke depannya dan disini kita bisa lihat disitu ada ferry 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 ini adalah daripada Batam daripada Riau ini ferry ini ini menuju setulang laut lihat dia kelihatan kecil kalau dari sini padahal besar juga yang disitu itu juga ferry itu daripada setulang laut menuju ke Indonesia juga jadi lihat guys kita ini sepatutnya selalu berdamai kalau lihat keadaan seperti ini orang Indonesia mengunjungi Malaysia orang Malaysia mengunjungi Indonesia jadi buat apa kita bergaduh jadi kita bisa lihat ferry disini aku pernah juga naik ferry ini ada berkali kali juga kalau pergi Batam itu memakan masa dalam 2 jam 2 jam lebih dikit lah kalau enggak ingat kalau tak silap aku dan aku selalu kalau di ferry ini tidur sebab dia ini bergoyang-goyang jadi enak di tidur nah keren kan dan di Singapura juga ada dari Batam pergi Singapura ferry nya ini berinya gede gede dikit so kalau udah melalui sini tuh ferry nya slow selalu kalau di lautan sana di lautan lepas itu laju banget loh ini di kanan kirinya kan udah ada perkampungan yang disini pun ada perkampungan jadi dia slow sebab obaknya nanti gede wow keren banget melalui perbatasan yang sangat damai sekali bila lihat seperti ini gak ada pergaduhan diantara kita gak ada permusuhan diantara kita semoga selalu macam ini dan selalu bahagia sejahtera untuk nusantara kita yang tercinta ini gak kira Brunei Singapura Malaysia Indonesia semoga selalu aman dan semakin maju jaya ini ferry ini satu jam sekali atau berapa kurang tahu kurang pasti tapi best juga naik ferry ini seronok nanti sampai Batam boleh jalan jalan yang yang di setulang sini pun boleh jalan jalan di setulang jadi ini kita ini tinggal duit kita aja kalau kita ada duit kemana aja boleh kan inilah perbatasan ini saling pada membangun ya kalau kita lihat di Johor itu pun lihat banyak bangunan tinggi di sana di Dangabai itu pun banyak bangunan baru jadi megah banget tapi yang penting itu berpikiran positif dan saling menghormati antar satu sama lainnya jadi gak ada perpecahan diantara Nusantara jadi peace love and respect oke sekian dulu untuk video kali ini ini video entah apa yang penting cakep dan sebab ini view nya sangat cantik sekali bro ini kalau sore boleh lihat sunset juga ya tapi sekarang ini masih panas masih pukul 3 so beginilah suasananya di perbatasan antara Singapura dan Malaysia yang bangunan tinggi di sana itu adalah Malaysia yang disitu adalah Singapura disitu ada jambatannya untuk memasuki negara satu sama lainnya oke see you in the next video guys jangan lupa subscribe like dan komen semoga nusantara selalu bahagia dan sejahtera semoga tidak ada perpecahan diantara nusantara oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao